Halo, gimana nih kabar kalian? Akhir-akhir ini kayaknya banyak orang yang sedang sakit ya. Hal itu mungkin efek pancaroba yang sedang terjadi. Pancaroba membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Hal itu karena adanya penyesuaian tubuh terhadap cuaca di sekitar. Membicarakan tentang pancaroba, saat ini adalah masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Kalau berbicara tentang musim penghujan, pasti di benak kalian berpikir tentang makan mie menggunakan cabai kan? Kalau kalian berpikiran seperti itu, berarti kita sama dengan cuaca yang dingin. Sangat nikmat sekali jika mengkonsumsi yang hangat-hangat. Tapi bagaimana kalau cuaca dinginnya itu sampai minus 30 derajat Celcius? Apakah masih nikmat menyeruput mie? Tentu tidak kan? Kalau kalian mau merasakan sedingin itu, kalian bisa berkunjung ke salah satu kota yang ada di negara Rusia. Nama kota tersebut adalah kota Yakutsk. Kota Yakutsk ini adalah kota terdingin sedunia. Dengan dinginnya kota ini, malah menarik perhatian banyak orang. Karena banyak orang yang ingin merasakan pengalaman hidup di kondisi cuaca yang ekstrim. Buat yang mau tahu letak spesifik kota ini, kota ini berlokasi di tepi sungai Lena dan dikelilingi hutan belantara. Kota ini memiliki fakta menarik yang harus kalian tahu, agar kalian tidak kaget jika kalian mau pergi ke kota ini. Fakta pertama, sesuai disebutkan tadi, kalau suhu di kota ini biasanya sampai minus 30 derajat Celcius. Tapi, kota ini pernah mengalami suhu lebih dari itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1891. Pada saat itu, suhu tersebut mencapai minus 64 derajat Celcius. Dimana, suhu ini sama dengan suhu maksimal yang ada di Kutub Selatan. Bisa kalian bayangkan gimana dinginnya. Maka dari itu, untuk kalian yang mau berkunjung ke kota ini, harus siap-siap dengan cuaca ekstrim yang tiba-tiba datang. Fakta kedua, karena saking ekstrimnya cuaca di kota ini, membuat bangunan-bangunan di kota ini dibangun secara khusus. Bangunan di kota Yakutsk ini rata-rata memiliki tembok yang tebal dan isolasi yang kuat. Hal itu bertujuan untuk melindungi diri dari suhu beku. Tidak hanya bangunan saja yang dibangun secara khusus, tetapi jalanan di Yakutsk juga dibangun secara khusus. Biasanya, jalanan di kota ini dibangun di atas lapisan beton yang tebal agar terhindar dari kerusakan akibat perubahan suhu yang drastis. Fakta ketiga, karena kota ini dekat dengan Sungai Lena, maka setiap musim dingin, sungai ini akan membeku. Dengan sungai yang membeku ini, warga setempat tidak tinggal diam. Mereka menggunakan sungai tersebut dengan beberapa kegiatan, seperti acara olahraga balap kereta luncur dan olahraga eskimo. Fakta keempat, warga setempat sudah beradaptasi dengan suhu kota tersebut. Saat musim dingin, biasanya mereka menggunakan pakaian khusus yang terdiri dari lapisan-lapisan yang dapat menghangatkan tubuh. Selain menggunakan pakaian-pakaian khusus, mereka juga menggunakan peralatan khusus, seperti pemanas yang digunakan pada mobil agar tidak rusak akibat suhu rendah. Fakta kelima, warga kota Yakutsk ini memiliki kebiasaan unik saat musim dingin, seperti memanaskan mobil saat pagi hari sampai berjam-jam, dan mereka juga menghindari kontak kulit secara langsung dengan benda logam yang sangat dingin. Fakta keenam atau fakta yang terakhir, Yakutsk merupakan kota industri berbasis yang unik, pasalnya di kota ini sering diadakan festival es setiap tahunnya. Salah satunya adalah festival es berkancah internasional yang diadakan di Lena Pillars. Di festival ini, kalian bisa melihat patung es berbentuk spektakuler yang dibangun oleh seniman es dari seluruh dunia. Sebagai kota terdingin di dunia, Yakutsk menawarkan pengalaman unik bagi para wisatawan untuk berekspresi di suhu ekstrim. Walaupun bersuhu dingin, warga Yakutsk tetap menjaga semangat dan kehidupan sosial yang aktif. Itulah fakta-fakta menarik dari kota terdingin di dunia. Bagaimana? Apakah kalian berminat berkunjung atau bertempat tinggal di kota ini? Tulis di kolom komentar ya. Biar nggak kelewatan info-info menarik selanjutnya, lebih baik kalian bantu like dan subscribe channel kita, karena kita akan membahas semua fakta menarik yang ada di Nusantara maupun manca negara. Terima kasih telah menonton!